Alhamdulillah Nah sekarang kita masuk ke umur yang keempat Umur yang keempat ini penuh dengan hiruk pikuk menjelang kiamat Nah sebelum itu saya coba ingin memberikan gambaran Dan pada ketika hari trompet itu ditiup Tiap-tiap orang yang sedang menyusukan lupa kepada anak yang lagi disusukannya Sangking sedemikian, kagetnya Dan tiap orang yang mengandung maka gugur saat itu kandungannya Sangking sedemikian kagetnya, spontan Kalau orang lahir kan melalui proses, proses, mulas Pembukaan 1, 2, mokodimah, pembukaan, isi, periambul, penutupan Ada prosesnya gitu Dan itu pun sakit Ini dalam keadaan sangking demikian Kagetnya itu sampai Gugur Dan semua anak-anak menjadi tua seketika Kemudian Allah SWT mengutus Malikat Israfil Agar supaya melakukan tiupan kematian Maka Malikat Israfil pun melakukan tiupan Sehingga mati seluruh mahluk yang ada di langit dan di bumi Tanpa terkecuali, kecuali yang Allah telah tetapkan Masih ada Ditiupkanlah trompet itu Maka matilah seluruh mahluk Yang ada di langit dan yang ada di bumi Tanpa terkecuali ilaman sya'at Kecuali yang memang Allah kecualikan Allah kehendaki Yaitu siapa? Pengecualian itu Malikat Jibril Alaihissalam Malikat Mikail Karena masih ada tugas-tugas yang belum Selesai Malikat pencabut nyawa Masih ada tugas Mencabut siapa? Rekan-rekannya kan harus cabut nih Malikat Dan para malikat pembawa arash Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malikat pencabut nyawa Agar supaya mencabut semua arwah mereka Arwah siapa? Itu tadi Malikat-malikat tadi dicabut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya malikat pencabut nyawa Siapakah diantara mahlukku yang masih tertinggal? Malikat pencabut nyawa menjawab Ya Rab Hanya hamba Yang lemah inilah yang masih tinggal Yaitu malikat pencabut nyawa Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai malikat pencabut nyawa Apakah kamu belum mendengar firmanku? Kulu napsin za'iqotul maut Maka setiap orang Setiap Diri orang itu Itu akan merasakan Mati Sampai ngomong gitu sama malikat Israfil Apakah kamu gak Ingat dengan firmanku? Kulu napsin za'iqotul maut Maka malikat pencabut nyawa pun pergi ke satu tempat Yang sangat jauh Antara surga dan neraka Tempat yang sangat jauh antara surga dan neraka Lalu malikat Israfil mencabut Ruhnya sendiri Dan begitu pun ketika dicabut Terdengar suara teriakan yang sangat keras sekali Sehingga kalau sekiranya semua mahluk pada waktu itu masih hidup tersisa Itu semua pasti akan mati semuanya Karena sebab teriakan daripada malikat Israfil itu Dan malikat Israfil berkata Seandainya saya merasakan rasa sakit ketika dicabut nyawa dan pedihnya seperti ini Tentu saya tidak akan mencabut ruh orang-orang yang beriman Kecuali dengan pelan-pelan sekali Kata malikat Israfil Kalau saya tahu ternyata dicabut ruhnya itu sakitnya seperti dan pedihnya seperti ini Pasti saya akan mencabut ruh-ruh orang yang beriman Dalam keadaan pelan-pelan seperti menarik rambut dari tepung Kemudian malikat Israfil pun mati Dan sehingga tidak ada yang tersisa Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan bumi mengalami rusak selama 40 tahun Tidak ada kehidupan sama sekali Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nah itu tadi itu yang kita baca tuh Wahai dunia yang hina dina Dimanakah para raja Dimanakah anak-anak raja Dimanakah para penguasa-penguasa yang sombong Dan dimanakah orang-orang yang makan rizikiku Tapi dia dan mereka menyembah selain aku Dia makan rizikiku Dia makan rizikiku Dan dia menyembah selain ku Limanil mulukul yaum Kata Milik siapakah kerajaan pada hari ini Dan tidak ada seorang pun menjawab Karena memang sudah tidak ada Maka Allah sendiri yang menjawab Lillahil wahidil kohar Allah menjawab itu sendiri dengan firmanya Hanya kepunyaan Allah lah Yang maha wahid dan maha kohar Yang maha esa dan maha Pok perkasa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan angin Fakim Angin yang ditiupkan kepada kaum ad terdahulu Sekiranya Tidak banyak yang ditiupkan Sebesar lubang jarum saja Maka tidak ada di bumi yang tertinggal Baik gunung ataupun pegunungan Kecuali hancur dibuatnya oleh sebab angin tersebut La ta'rafiha'i wa janwala amta Tidak engkau lihat Di atasnya bumi Bagian yang rendah dan yang tinggi Artinya tuh bumi ketika ditiupkan Angin itu tuh semua rata Tidak ada tuh kelihatan Ada ini tinggi Ada berlombang ini Udah tidak ada Semuanya rata Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh langit Agar supaya Menghujankan air Maka lama kemudian Langit pun menurunkan Hujan yang deras Seperti Air Mani Seorang laki-laki Selama 40 Hari Lamanya Ini bukan air hujan Tapi air Sperma Spermanya seperti laki-laki Laki-laki perempuan berbeda Laki-laki putih Bening Keruh Perempuan Kental Kokuning-kuningan Berbeda Maka disini Ditegaskan disini Air mani Semisal air mani Laki-laki Bagaikan air itu turun ke muka bumi itu Tumbuh-tumbuhan semua tumbuh Suka tiga Seperti Tanah yang sudah demikian tandus Selama 40 hari tandus kering kerontang Kesiraman air Langsung semua tumbuh tuh Menghijau kembali Kemudian Air tersebut Selama 40 hari Dan Saking lamanya Air itu mengucur dari langit Maka sampailah air itu setinggi 12 zero Sekitar 5,4 meter lah 12 zero Kalau gak salah Sekitar 5,4 meter Dengan demikian Tumbuh lah makhluk Seperti pohon Kubis Sehingga menjadi sempurnalah Jasad mereka Dan menjadi seperti semula Menjadi manusia Seperti semula lagi Hidup kembali Kemudian Allah SWT Menghidupkan Para malaikat Pembawa Arash Malaikat Isrofil Malaikat Mikail Malaikat Israel Dan Malaikat Jibril Dan mereka hidup kembali Dan mereka hidup kembali Dengan izin Allah SWT Jadi sama Allah Semuanya yang Bernyawa itu Semuanya dimatikan Semuanya merasakan Mati Divakumkan Selama 40 hari Kemudian turun Air hujan Yang deras Bagaikan Misal air sperma Laki-laki Dan tumbuh subur Kembali semua tumbuh subur Dan Allah hidupkan lagi Malaikat-malaikat Penjaga Pembawa Arash Malaikat Isrofil Mikail Israel Malaikat Jibril Karena masih ada tugas Masih panjang Berjalanan ini Ini baru fase ketiga kan Masih panjang Berjalanan ini Kemudian Allah Menugaskan Lalu apakah Allah Gak bisa ngerjain sendiri Enggak Allah bisa melakukan Semuanya Tapi Allah memberikan Sesuatu sistem Yang semua itu Ada 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 prosesnya Ada prosesnya Seperti manusia Apakah Allah Gak bisa Ujuk-ujuk manusia langsung Hidup seperti itu Bisa Tapi Allah Mengajarkan kepada kita Mendidik Semua itu ada Prosesnya Artinya pertanyaan itu Gak perlu ditanyakan lagi Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Menugaskan Malaikat Ridwan Agar supaya Memberikan kepada mereka Akan buruk Dan mahkota hiasan Dan kemuliaan Pakaian kebesaran Dan kain Tanda kemuliaan Serta bendera Digiring Kepada Mahsyar Kecuali para Malaikat Semua digiring Semua kepada Mahsyar Dan berkata Mu'az bin Jabal Saya berkata Kepada Nabi Sallallahu Sallam Ya Rasulullah Terangkanlah Kepada saya Mengenai firman Allah SWT Yang berbunyi Ya mayongfah Fisuri Yaitu pada hari Trompet ditiup Maka Kamu sekalian Datang dengan Berbondong-bondong Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Menjawab Sambil menangis Sehingga Pakaian beliau Basah dengan air matanya Dan beliau Bersabda Ya mu'az Engkau telah Bertanya kepada saya Dari perkara Yang sangat besar Umatku Akan digiring Menjadi 12 baris 12 baris Itu 12 baris Yang sangat panjang Sekali Bagaimana Semua bumi ini Sudah rata nih Sejuh mata manang Itu semua rata gitu Nah umatku Nanti akan dibagi Menjadi 12 baris Barisan yang pertama Entah kita ada Di barisan yang Keberapa nih Kita entah ada Di barisan keberapa Semuanya akan Berbaris Tapi itu umat Nabi Muhammad semua Apakah kita Di barisan pertama Kedua Ketiga Atau barisan paling terakhir Barisan yang pertama Mereka digiring Dari kuburan Dengan Tidak bertangan Dan tidak berkaki Mereka adalah Orang-orang yang Menyakiti hati Tetangganya Maka demikianlah Balasan dan tempat Kembali kepada mereka Sebagai Una firman Allah subhanahu wa ta'ala Wal jari Zil kurba Wal jari Zunub Dan tetangga dekat Berhubunganlah Keluarga Dan tetangga jauh Jadi ketiga Padang masa itu Semua sesuai dengan Kondisi masing-masing Kondisi yang berbeda Satu sama lain Barisan yang kedua Mereka digiring dari Kuburnya Berbentuk Celeng Atau babi hutan Maka ada suara Menyuruh dari Sisi Tuhan yang Maha kasih Allah yang Maha Rahman Dan rohim Mereka adalah Orang-orang yang Meremehkan Solat Maka inilah Balasan mereka Dan tempat Kembali mereka Adalah ke neraka Lalu Barisan yang ketiga Mereka digiring Dari kuburnya Tadi Sedang perutnya Seperti gunung Yang penuh Dengan ular Dan kelejengking Seperti Kedelai Maka ada suara Menyuruh dari Sisi Allah Yang Maha Kasih Mereka adalah Orang-orang yang Enggan memberikan Jakat Maka inilah Balasannya Dan tempat Kembali mereka Adalah Neraka Barisan yang keempat Mereka digiring Dari kuburnya Sedang dari mulut Mereka mengalir Darah Yang berbau Maka dari suara Menyuruh dari sisi Allah SWT Mereka adalah orang Yang berdusta Di dalam jual Beli Maka inilah Balasannya Dan tempat Kembali mereka Adalah neraka Jadi Tiap-tiap Barisan itu Jelas Barisan ini Pasti neraka Barisan ini Pasti neraka Barisan yang kelima Mereka digiring Dari kuburnya Sudah menjadi Angin Yang tertiup Mereka itu Lebih busuk Daripada Bangkai Di antara manusia Kemudian ada Suara yang menyeru Dari sisi Allah yang Maha pengasih Mereka adalah Orang-orang yang Menyemunyikan Lagi Durhaka Karena takut Kepada manusia Dan mereka Tidak takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Takut terhadap Manusia Takut terhadap Penguasa Takut terhadap Kehilang jabatan Takut terhadap Kekuasaan Dan dia Lebih takut Daripada itu Daripada takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak Sekarang Barisan yang ke-6 Mereka digiring Dari kuburnya Dengan tenggorok Dan tengkuk Yang terputus Terputus Dan ada suara Yang menyeru Mereka adalah Orang yang menjadi Saksi Palsu Udah jelas-jelas Dia membunuh Udah jelas Dia pelakunya Ketika disidang Di pengadilan Dia mengatakan Bahwa dia tidak Membunuh Dan tidak melakukan Dengan alasan-alasan Yang disesuaikan Dengan kepentingan-kepentingan Penguasa Ini mereka semua Ada bagiannya Dan mereka adalah Orang-orang Yang menjadi Saksi Palsu Barisan yang ke-7 Mereka digiring Dari kuburnya Sedang mereka Tidak punya Lisan Bahkan keluar Dari mulut mereka Nanah dan darah Yang sangat bau Siapakah mereka Mereka adalah orang Yang enggan Memberikan kesaksian Gak mau Dibersaksi Sengaja menutupi Mencari aman Dan balasannya Bagi mereka adalah Neraka Barisan yang ke-8 Mereka digiring Dari kuburnya Dan dalam keadaan Mereka terbalik Kepalanya dan kaki Mereka ada di atas Maka ada suara Yang menyeru Mereka adalah orang-orang Yang berbuat zina Dan lacur Kemudian mati Sebelum bertobat Nas'allah La'afiyah Maka inilah balasan Dan tempat kembali Mereka adalah Ke neraka Walatakrubu zina In hu kanafa Hishyatahu Wasa'ad sabila Lalu Berjalanlah kemudian Barisan yang ke-9 Mereka digiring Dari kuburnya Dengan berwajah Sangat hitam Bermuata biru Dan perutnya Penuh dengan api Dan ada yang menyeru Bahwa mereka Mereka adalah orang-orang Yang makan harta Anak yatim Dengan cara yang Aniaya Kemudian Barisan yang ke-10 Udah ke-10 nih Kita barisan yang mana nih Ngarep Ya apalagi ya tuh kita Kalau bukan ngarep Dan barisan yang ke-10 Mereka digiring Dari kuburnya Maka tubuhnya Penuh dengan Penyakit kulit Penyakit lepra Dengan kulit yang putih Gatal-gatal Maka ada suara yang menyeru Bahwa mereka adalah Orang yang durhaka Kepada kedua orang tua Wabil walideni ihsanak Sebagai una firman Allah subhanahu wa ta'ala Barisan yang ke-11 Mereka digiring Dari kuburnya Dengan keadaan Buta mata hati Dan juga buta Mata di kepalanya Serta giginya Seperti tanduk lembu jantan Panjang giginya Dan bibir mereka melebar Sampai ke dada Dan lidah mereka Menjulur memanjang Sampai ke perut Bahkan sampai ke paha Sedang di perut mereka Keluar kotoran Maka ada suara yang berseru Mereka adalah orang-orang Yang minum khomer Innamal khomer wal maisir Wal ansab wal azlam Ricisun min amali syaiton Fajtani ibu Sebagai una firman Allah subhanahu wa ta'ala Barisan yang ke-12 Mereka digiring Dari kuburnya Sedang wajah mereka Laksana bulan Purnama bercahaya Mereka Melewati jembatan Seperti halilintar Bahkan lebih Daripada halilintar Menyambar Suaranya terdengar Tapi Cahayanya udah gak keliatan Sangin cepetnya Kan kalau Kalau petiran gitu Suaranya udah kedengaran Baru cahayanya dateng kan Anak ini lebih cepet Dari halilintar Mereka berjalan Laksana bulan Purnama Dan mereka Melewati jembatan Surat mustakim Seperti halilintar Yang menyambar Maka ada suara yang menyeru Mereka adalah orang Yang beramal soleh Lagi berbuat baik Mereka menjauhi Perbuatan neraka Mereka memelihara Solat yang 5 waktu Dan mereka meninggal dunia Dalam keadaan Sudah bertobat Maka balasan mereka adalah Surga ampunan Dan kasih sayang Dan keredar Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah takhofu Walatah zanuh Udah jangan takut Jangan khawatir Jangan bingung Udah dikasih kabar gembira Sama Allah Sampai dikatakan Agar supaya kalian semua Jangan takut Dan jangan bersusah hati Dari ujungnya Intinya adalah Ujungnya adalah Tobat Karena tidak ada seorang pun Yang terlepas Daripada perbuatan Maksiat Dan perbuatan dosa Terlepas dari itu Ujung-ujungnya adalah Harus Tobat Nah mudah-mudahan Kita dimasukin Kedalam barisan yang ke-12 Gak apa-apa Bontot Gak apa-apa Terakhir Yang penting kita selamat Dan bahkan Posisi kita Dari jatuh kita Bagaikan bulan purnama Disini dikatakan Tidak dimasukin Gak dimasukin ke neraka Nih Gak dimasukin ke neraka Yang lain-lain kan Masukin ke neraka tuh Diberesin dulu Digoreng Dibakar Diprestok Dijemplungin dulu Ke minyak panas Sudah bersih Baru dibawa Seginipun Rasulullah masih sedih nih Kita lanjutkan besok Insya Allah Mudah-mudahan ada manfaatnya Menjadikan kita Selalu menjadi umat Yang selalu bertobat Kepada Allah SWT Karena intinya adalah Tobat itu justru Mengakui bahwa kita Memang ngaku salah Kalau gak tobat itu adalah Sesuatu pembangkangan Kita gak mau ngaku salah Ketika kita tobat Itu adalah pengakuan Kalau kita salah Dan insya Allah Dijadikan kita ke dalam Kelompok barisan yang ke-12 Amin Ya Rabbah Alamin